Pemirsa dalam gelaran debat perdana Capres selasa lalu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingi Raka menjadi sorotan publik. Mulai dari gestur bersorak Gibran yang akhirnya menuai teguran KPU hingga gaya Prabowo Subianto dalam respon pernyataan Capres lain yang dinilai emosional oleh netizen. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengaku akan menyampaikan teguran kepada tim pasangan Capres-Cawapres terkait tindakan berlebihan dalam debat perdana Capres selasa lalu. KPU menilai tindakan Gibran yang berdiri dari kursi dan memberikan isyarat bersorak kepada tim pendukungnya dan bertepuk tangan tak boleh dilakukan. Hashim berjanji teguran akan disampaikan saat evaluasi dan rapat persiapan debat berikutnya yakni debat kedua untuk calon wakil presiden. Aksi Gibran di panggung debat Capres selasa lalu juga turut direspon oleh sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto setuju dengan pendapat publik yang menyoroti Gimik Gibran sebagai upaya untuk mengompori pihak lain. Bagaimana kata Pak Prabowo, saya setuju dengan pernyataan. Saya setuju dengan pernyataan. Pak Prabowo tadi malam kan banyak yang melakukan itu. Ini banyak yang mengatakan itu upaya untuk mengompori. Jadi saya setuju, itu bahasa rakyat. Sementara itu, Wali Kota Surakarta sekaligus Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menerima teguran terkait aksinya yang dinilai berlebihan dan viral di media sosial. Gibran pun meminta maaf atas aksinya tersebut. Tak hanya aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang jadi sorotan netizen. Gaya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat perdana selasa lalu juga tak luput dari penilaian netizen. Analisis Cakradata menunjukkan warganet menilai Prabowo Subianto emosional saat menjalani debat perdana selasa lalu. Salah satu emosi yang terlihat dari sosok Capres nomor urut 2 ini adalah ketika merespon pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal demokrasi. Tampak menggebu Prabowo tidak terima dengan pernyataan Anies yang menilai indeks demokrasi menurun terlihat dari kebebasan berbicara yang terganggu dan minimnya oposisi. Kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Anda terpilih. Hasil analisis lembaga Cakradata menunjukkan sentimen warganet terhadap Prabowo didominasi oleh sentimen negatif yang angkanya mencapai 35 persen. Analisis ini dihimpun dari percakapan warganet di Facebook, Twitter atau X, Instagram, Youtube dan TikTok. Media online dan blog serta forum juga turut dipantau. Sisi lain sorotan negatif terhadap gagasan ataupun juga kandidat nomor urut 2 ini, Prabowo Subianto, yakni berkaitan dengan topik pelanggaran HAM masa lalu. Nah ini banyak sekali akhirnya opini-opini warganet yang mulai muncul atas pernyataan dan juga pertanyaan ya dari 03 saat itu kepada Prabowo Subianto, sebanyak 41 persen. Lalu juga warganet menilai Prabowo juga cenderung emosional saat debat kemarin. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu gestur penyampaian Prabowo ini menjadi salah satu faktor utama kenapa sentimen terhadap Prabowo Subianto menjadi dominan ketika konteks sentimen negatifnya seperti itu. Terima kasih telah menonton!